Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 14 unit kendaraan bermotor dan 1 unit mobil berhasil diamankan Satuan Lalu Lintas Polres Mukomuko karena terlibat balap liar yang dilakukan di kawasan pantai abrasi Mukomuko. Puluhan kendaraan bermotor dan mobil diamankan Satu Lantas Polres Mukomuko karena terlibat balap liar di kawasan pantai abrasi Mukomuko. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan sementara sebanyak 22 orang anak remaja yang terlibat aksi balap liar. Para pelaku mulai melakukan aksi balap liar pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Lebih parahnya, para pelaku nekat memperhentikan kendaraan yang ingin melintas demi melakukan aksinya di jalan. Kasat Lantas Polres Mukomuko AKP Rulizul Fermanam mengungkapkan, setelah mendapat informasi masih adanya aksi balap liar di kawasan pantai abrasi Mukomuko, pihaknya langsung mendatangi lokasi, berhasil melakukan penertiban dan berhasil mengamankan kendaraan bersama pelaku. Guna untuk mengatasi aksi balap liar yang dapat membahayakan, pihaknya bersama jejaran terus melakukan tindakan preventif, salah satunya kegiatan patroli di kawasan yang sering dijadikan tempat aksi balap liar. Selain kendaraan juga kita telah menemankan beberapa pelaku ya, sebenarnya ya mereka ini ya yang di sekitar satu juga nonton ya kan, ada juga yang mabuk-mabukan ya, sambil menentang musik, sederhana kencang ya, itu ada beberapa orang, ada sekitar 22 orang. Kontributor Mukomuko Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.